Apa khabar semua? Salam sejahtera, salam sehat selalu ya! Kembali lagi bersama saya Mama Hemi, hari ini saya ingin membuat ongol-ongol. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya! Ini semua bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian, di sini ada 150 gram tepung tapioca, 100 ml air, ini nanti saya mau aduk dan disaring untuk adonan ongol-ongolnya. Kemudian, 125 gram gula merah atau gula jawa, 350 ml air, setengah sendok teh garam, 4 lembar daun pandan. Kemudian, untuk taburannya, di sini saya pakai 1 butir kelapa parut ukuran sedang, kemudian setengah sendok teh garam, 4 lembar daun pandan. Nanti ini mau dikukus, jadi 1, selama 20-30 menit. Langkah pertama, saya mau kukus dulu kelapanya. Garamnya juga ini ya. Tambahkan pandan. Ini kelapanya, saya mau kukus. Selama 20-30 menit ya. Sambil menunggu kelapa kukusannya matang. Sekarang, saya mau bikin adonan ongol-ongolnya. Masukkan tepungnya. Tambahkan air. Ini kita mau aduk rata ya. Disisihkan dulu. Sekarang, saya mau melarutkan gulanya. Saya mau buat fungaman di situ. Sepertiua. Saat saya memutar bumbu kukuran sedang kecil. Mereka mengenai dosis basahkan di kukur. Terima kasih. Ini saya mau masak Sampai larut aja ya Nggak perlu sampai mendidih Ini sudah larut Matikan apinya Masak adonan tepungnya Masak adonan tepungnya Kemudian tambahkan Gula merahnya sedikit-sedikit Sambil diaduk ya Ini apinya nggak perlu dinyalain dulu Saya mau larutkan dulu Biar rata Nanti baru apinya Dinyalakan Nah setelah tercampur rata Seperti ini Kita nyalakan apinya Gunakan api kecil aja ya Sambil diaduk-aduk Setelah mengental seperti ini Matikan apinya Ini sudah matang Ini kelapanya juga sudah matang Sekarang saya mau angkat Nah ini sudah selesai Kue omol-omolnya Siap untuk disajikan Selamat mencoba Jika video ini bermanfaat Dukung terus channel video ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share video ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sub indo by broth3rmax